Intro Inilah aksi kejar-kejaran antara anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota dengan sebuah truk di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil truk yang dikendari DS melaju secara ugal-ugalan dari arah kota Sukabumi menuju Cianjur. Saat akan diberhentikan petugas, sopir truk justru tancap gas dan kabur menuju Cianjur. Warga yang kesal berusaha menghakimi sang sopir truk, namun berhasil dihalangi oleh petugas. Menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengamudi truk kualitas tersebut untuk melewati Jawa Selatan. Tetapi dari si pengamudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan dijadi di pengejaran yang membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengamudi tersebut dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Selain sopir, polisi juga mengamankan truk sebagai barang bukti. Kasus tersebut kini ditangani unit Gakum saat lantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews, ngelaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah sakit di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam. Tujuh orang terluka dan satu orang tewas akibat laucer pengangkut, grider flyover Amruk dan menimpa kereta api Babaranjak. Jemaah Masjid Aulia di Gudung Kido, Yogyakarta menggelar sholat tarawih dan memulai satu Ramadan pada Kamis 7 Maret 2024. Halo, selamat pagi pemirsa. Aini sepagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain tiga berita utama dari pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Aya Nufus. Dan saya, Cika Mutazam. Inilah Aini sepagi selengkapnya. Ya, kita awali informasi pagi ini. Pemirsa kebakaran melanda sebuah rumah sakit di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam. Ya, peristiwa itu membuat panik sejumlah pasien dan keluarga pasien. Ruangan server yang berada di lantai 4, salah satu rumah sakit di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam terbakar. Sejumlah pasien maupun keluarga pasien panik saat terjadinya kebakaran di dalam ruang server, salah satu rumah sakit yang terletak di Jalan Raya Bogor. Petugas mengevakuasi pasien ke halaman rumah sakit dan mobil ambulans. Pasalnya api yang berasal dari lantai 4 rumah sakit menimbulkan asap cukup pekat. Setelah memakan waktu hampir 2 jam, sumber api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas dangkar juga mengerahkan mobil blower untuk menghilangkan asap. Untuk sementara kebakaran diduga akibat terjadinya korsetting listrik dari dalam ruang server. Dalam proses pemadaman, sedikitnya 11 unit mobil damkar beserta 55 personil diterjunkan ke lokasi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, kini kasus ditangani petugas kepolisian sektor ciracas. Dari Jakarta, Riomanik Aymus melaporkan. Diduga karena korsetting listrik rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar 1 unit rumah warga di Jalan Banjar, Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu Malam. Api nampak berkobar hebat di lantai 2 bangunan rumah permanen ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsetting listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dari kustiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Jalan Pusat Industri Kecil, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko mengkepul pakaian bekas ludes terbakar pada kamis pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam proses pemadaman dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari korsetting listrik. Yang kebakar kita lihat dari ini ada 3 rupiah setengah. Ada 2 rupiah setengah. Penyebabnya sudah diketahui, Pak? Penyebabnya sementara harus pendek. Sementara kita dikitar harus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa diterjang angin puting beliung ratusan pohon di Jember, Jawa Timur tumbang dan menimpa rumah warga. Inilah detik-detik angin kencang menerjang kawasan persawahan dan permukiman di Kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur yang terekam kamera warga. Angin kencang menyapu padi dan pepohonan di sekitarnya. Banyak pohon tumbang di kawasan permukiman warga, beberapa di antaranya menimpa rumah warga. Pohon besar juga roboh di kawasan jalan yang menjadi akses warga keluar masuk perkampungan. Petugas BPBD Jember melakukan pembersihan pohon dan ranting usai kejadian. Tak ada korban jiwa, namun beberapa rumah warga ketika rusak dan akses jalan perkampungan terhalang pohon tumbang. Pemirsa banjir hingga 1 meter merendam Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kebupaten Aceh Singkil. Hingga kini BPBD Aceh Singkil terus mendata rumah warga yang terendam. Hujan deras yang mengguyur Kebupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari ini menyebabkan sungai yang ada di Kecamatan Suromakmur meluap. Akibatnya Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kebupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian diperkirakan mencapai 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan nasional dan sebuah masjid. Berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah Aceh Singkil, hingga kini banjir terjadi pada dua desa di dua kecamatan. Desa yang terendam banjir ialah Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, dengan ketinggian 1 meter, dan Desa Muktijaya, Kecamatan Singkohor, dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Hingga kini BPPD Aceh Singkil masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terdapat banjir. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, AINUS melaporkan. Pemirsa hujan deras di wilayah Lampung sejak Kamis siang, ini mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir. Sementara di Cerebon, Jawa Barat, banjir masih merendam permukiman warga. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah provinsi Lampung sejak Kamis siang, mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir. Khawatir air semakin besar, sebagian warga yang masih terjebak banjir di rumah mereka menyelamatkan diri, ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan yang nekat menerobos arus banjir juga mogok. Sementara di Kabupaten Cerebon, Jawa Barat, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi pemukiman warga di sejumlah desa. Meski berangsur-surut, namun ketinggian air masih berada di kisaran 40 hingga 50 cm. Warga berharap ada normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir susulan. Saat ini, warga di sejumlah desa yang rumahnya masih terendam banjir membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa tujuh orang terluka akibat launcher pengakut grider flyover Ambruk dan menimpa kereta api babaranjang. Akibatnya arus lalu lintas ikut terganggu. Pengangkut grider flyover Ambruk diduga karena kesalahan komunikasi antar petugas. Akibatnya kereta api babaranjang yang melintas dari daerah Palembang menuju Mora Enim tertimpa pada bagian gerbong. Gerbong yang tertimpa pun rusak berat. Kejadian berawal saat petugas selesai menaikkan grider ke atas dan launcher akan menggeser grider dari titik pertama ke titik kedua. Namun miskomunikasi terjadi saat grider akan digeser ke titik kedua. Miskomunikasi di pihak erektor launcher antara admin 1 dan admin 2 sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balku tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada launchernya, launcher gentry tersebut sehingga dia tidak seimbang guling ke kanan. Guling ke kanan kebetulan ada kereta di bawah. Saat ini gerbong kereta sudah digeser agar lalu lintas kembali lancar sementara tujuh orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit satu di antaranya meninggal dunia. Dari Mora Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, INews melaporkan. Pemirsa Satgas Pangan Polres Serang Banten menggerbek gudang beras sindikat pengoplos beras bulok dengan beras kotor dan berjambur. Satu pelaku berinisial SK ditangkap selaku pemilik gudang. Di tengah harga beras yang masih tinggi, Satgas Pangan Polres Serang Banten menggerbek gudang beras sindikat pengoplos beras bulok dengan beras kotor dan berjambur di kecamatan Carenang, kebupaten Serang Banten. Polisi menemukan barang bukti 25 ton beras bulok dan beras kotor dan berjambur yang digunakan untuk bahan oplosan menjadi beras premium. Polisi juga menemukan tumpukan karung beras premium untuk diisi beras oplosan serta sejumlah alat pemutih hingga pewangi vanili. Satu pelaku berinisial SK ditangkap selaku pemilik gudang. SK menjadi pelaku dugaan persaingan curang dan perlindungan konsumen terhadap oplos maupun re-packing beras bulok. Meng-oplos beras bulok dengan beras yang tidak layak konsumsi pun re-packing menjadi beras dalam bentuk premium. Kegiatannya adalah melakukan bleaching, blowing, re-packing dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi yang diedarkan di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Pelaku yang telah beroperasi sejak 2019 ini sudah mengedarkan 270 ton beras yang tersebar di sejumlah kota dengan keuntungan 3.000 rupiah per kilogramnya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi Aidus melaporkan. Ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi demo beras mahal dan tolak impor beras ricu disebabkan saat mahasiswa berusaha masuk ke gedung DPRD Sukabumi. Inilah kericuhan yang terjadi antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian saat demo di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Aksi mahasiswa gagal karena dihalau oleh aparat kepolisian. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sukabumi bergerak itu menyoroti mahalnya harga beras. Mereka menilai kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Upaya pemerintah dan DPRD Sukabumi dinilai belum optimal dalam mengendalikan harga beras. Tentutan kita hari ini adalah bagaimana kita meminta agar pemerintah daerah dan DPRD bisa kembali menyetabilkan harga beras di Kota Sukabumi dan juga kita meminta agar DPRD ini juga menyerap gabah-gabah kering khususnya rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah Kota Sukabumi, untuk Pemda agar menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Karena kita ketahui di bulan April ini akan masuk pada momen kempanen raya tapi pemerintah pusat akan mewacanakan impor beras. Ini yang kita tolak. Selain menyoroti mahalnya harga beras, mahasiswa juga menolak impor beras dari luar negeri. Mereka mendesak agar pemerintah menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainyus melaporkan. Ratusan emak-mak berebut kupon beras murah di Goa Sulawesi Selatan pada kamis siang. Mereka terpaksa berebut karena takut kehabisan beras murah seharga 53 ribu rupiah per 5 kilogram. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Oku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kilogram beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kilogram seharga 53 ribu rupiah. Kurang dari satu jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meskipun telah mengantri sejak pagi. Beras murah di gelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Kericuan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan lembah hijau kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah menyerobot mobil bulog pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karun beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. menyerobot mobil bulog pengangkut beras tersebut. itu sudah di store tadi. Sudah saya kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali ini wangku. Menyakutkan diriakini kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Ii, kita bagus pencuri peras itu. Ya, jangan sampai karena mereka ambil, kita tidak pastikan. Mereka nyolong-nyolong begitu saja. Tapi tidak apa-apa, hanya biasa lah kalau perumunan orang banyak ini. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. Empat ton beras yang disediakan dinas perindak setempat, ludes tidak sampai dalam satu jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tegara, Andi Eba, AINU Sumaporkan. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antre berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak satu sak atau lima kilogram dengan harga 54.000 rupiah. Hal ini disebabkan bulog hanya menjata dua ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54.000 rupiah. Dibandingkan dengan beras yang umum, kenapa? Beras umum, mahal pak. 75.000 rupiah. Paling bawah itu 60.000 rupiah, 70.000 rupiah. Yang paling murah itu pak. Dari kita bela-bela ke sini, bu, ya? Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh 17.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai 15.000 rupiah per kilogramnya. Sementara itu di kantor kecamatan Candi Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah. Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kualahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat mbak-mak yang membawa bayi iku terjepit. Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga 52.000 rupiah. Kurang dari 1 jam, 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu seharga 74.000 rupiah. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Sempat melambung tinggi harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di Ibu Kota kini mulai turun. Namun harga beras jenis premium justru terus meroket hingga mencapai 18.000 rupiah per liter. Sementara harga bahan pokok seperti daging sapi juga mengalami kenaikan signifikan. Harga komoditi beras yang sempat melambung tinggi kini mulai turun. Harga beras jenis medium yang semula mencapai 14.000 rupiah per liter kini kembali di harga 12.000 rupiah. Sayangnya, turunnya harga beras medium ikut menurunkan kualitas beras tersebut. Meski harga beras medium turun harga, namun harga beras jenis premium justru mengalami kenaikan. Beras premium yang dijual 14.000 rupiah kini mencapai 18.000 rupiah per liter. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan omset penjualan terutama pada beras jenis premium. Pendapatan kalau naik gini ya otomatis turunlah sedikit walaupun tetap orang namanya doyan panen wangi tetap belinya panen wangi. Selain komoditi beras, sejumlah sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2024. Harga telur mencapai 32.000 rupiah per kilogram. Sementara daging sapi mencapai 140.000 rupiah per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yakni 17.000 rupiah per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dibanderol 32.000 rupiah. Di prediksi, sembako akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa Jemaah Masjid Aulia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul Yogyakarta menggelar sholat tarawih dan memulai satu Ramadan pada Kamis 7 Maret 2024. Dan hal itu berdasarkan penghitungan mereka dan perjalanan spiritual pimpinan jemaah. Jemaah Masjid Aulia yang berada di Kecamatan Panggang Gunung Kidul Yogyakarta sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Berbeda dengan penetapan pemerintah yang belum menetapkan awal bulan Ramadan. Sejumlah Jemaah Masjid Aulia yang tersebar di sejumlah wilayah Gunung Kidul sudah menjalankan ibadah sholat tarawih. Penetapan ini berdasarkan perhitungan tanggal mereka yang menetapkan tarawih pada hari Kamis dan menetapkan awal bulan Ramadan lebih awal. Keputusan perayaan awal puasa berdasarkan hitungan kalender mereka dan berdasarkan perjalanan spiritual pimpinan jemaah. Sholat tarawih sendiri dilaksanakan dengan 23 rakaat lengkap dengan sholat witir. Pengasuh mengimbau kepada umat Islam agar menghormati berbagai perbedaan yang ada. dan fokus untuk kerukunan umat beragama. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, AINews melaporkan. Sementara itu menjelang bulan suci Ramadan pemirsa ratusan narapidana di Lapas dan rutan se-DKI Jakarta mulai menjalani program rehabilitasi. Berpusat di Lapas, Cipinang, Jakarta sekitar 690 narapidana telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program pemulihan tersebut. Jelang Ramadan ini hingga 6 bulan ke depan para narapidana dapat menjalani program penyembuhan baik rehabilitasi bersifat sosial maupun rehabilitasi medis. Melalui program ini diharapkan para napi memulihkan diri dari ketergantungan narkoba serta berpilih laku baik dan meminimalisir praktik penyalahgunaan narkoba di lingkungan rutan dan lapas. DKI Jakarta dipusatkan di Lapas Narkotika Jakarta membuka rehabilitasi bagi pecandu dan korban narkotika di dalam. Mengantisipasi terjadinya gangguan saat mudik lebaran 2024 pemirsa petugas kereta api Daup 1 Jakarta melakukan inspeksi. Selain pemeriksaan jalur petugas juga melakukan pengecekan kesiapan personil serta sarana dan prasarana. Berbagai kesiapan terus dilakukan PT KI Daup 1 Jakarta dalam menghadapi masa angkutan mudik lebaran tahun 2024. Tak hanya tiket kereta, kesiapan lain yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia adalah dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang selama diperjalanan. Pemeriksaan jalur perlintasan kereta pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala. Pemeriksaan dilakukan sejumlah petugas PT KI Daup 1 Jakarta menggunakan dresin atau kereta lori untuk mendeteksi kondisi lintas jalur kereta api mulai dari kawasan Cikarang menuju kawasan Cikampek. Selain memastikan keamanan jalur, petugas juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta kesiapan personil. Melaksanakan pemeriksaan lintas menggunakan dresin lintas Cikampek sampai dengan Cikarang. Hal ini kami lakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi angkutan lebaran tahun 2024. Diharapkan dengan melakukan inspeksi dapat mengurangi gangguan serta kecelakaan selama masa mudik hingga arus balik lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan. PT KI telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan untuk perjalanan mudik kelebaran tahap pertama. Pemesanan tiket sudah bisa dilakukan sejak Rabu kemarin. Untuk tahap pertama, PT KAI menyiapkan 24 perjalanan kereta api tambahan dengan masa angkutan tanggal 31 Maret hingga 30 April 2024. Kereta api tambahan ini tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Cirebon, dan Purwokerto Malang. Pemesanan tiket kereta api tambahan bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi PT KAI, serta seluruh kanal penjualan tiket online resmi lainnya. Rapat plenor rekapitulasi suara yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ricuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di I News Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.